Terkait laporan keterlibatan anak dalam aksi demo Bela Tauhid, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menghimbau kepada masing-masing pihak untuk tidak melibatkan anak-anak dalam segala kegiatan demo. Hal ini mengingat anak-anak masih di bawah umur untuk terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis. Melibatkan anak-anak dalam kampanye adalah salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 15 dan Pasal 76H, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap segala kegiatan yang berbau politik. Anggota Komisi 8, Aceh Hasan Syedzili menyampaikan keberatannya atas keterlibatan anak dalam aksi kampanye atau demo. Menurutnya, masyarakat khususnya orang tua dapat lebih bijak dalam mengikuti kegiatan terutama yang berhubungan dengan politik praktis. Aksi apapun, aksi demonstrasi, aksi politik, aksi keprihatinan, sebaiknya tidak melibatkan anak. Oleh karena itu, tentu kami sangat mengecam bagi siapapun bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bagian dari yang menurut saya melanggar Undang-Undang pelibatan anak-anak di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat politik. Menurut Aceh Hasan, kegiatan yang berbau politik harus bebas dari keterlibatan anak di bawah umur. Ia meminta Bawaslu dan KPAI bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi termasuk melibatkan anak-anak di bawah umur dalam kegiatan demo ataupun kampanye. Saya kira gini, sebaiknya ya, baik Bawaslu, misalnya karena ini kaitannya selalu dikaitkan dengan politik juga ataupun juga pihak kepolisian gitu ya, kalau perlu memberikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memang melibatkan anak dan menjadikan anak sebagai tameng. Nadia dan Rituan, TVR Parlemen melaporkan.